Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang konten pembelajaran multimedia atau biasa juga dibuat untuk mata kuliah-mata kuliah yang menggunakan sistem daringnya atau online. Nah seperti kemarin saya telah uraikan bahwa multimedia adalah media yang paling berkembang sangat pesat. Oleh karena itu kita juga sebagai calon pendidik harus menguasai apa-apa saja multimedia dan bagaimana cara menyusun atau mengembangkan konten-konten pembelajaran tersebut. Tantangan pendidikan satu dekade belakangan ini adalah beralihnya pendidikan secara tradisional atau konvensional learning menuju kepada penggunaan teknologi informasi. Dapat juga dikatakan virtual class atau e-learning ya. Namun demikian ternyata nggak sepenuhnya bisa digantikan oleh e-learning terutama pada mata kuliah atau mata pelajaran yang berbasis unjuk kerja atau praktikum. Oleh karena itu muncullah satu pendekatan atau model pembelajaran yang mulai ramai digunakan ya terutama di kuliah-kuliah atau di sekolah-sekolah keteknikan atau ilmu alam yaitu blended learning. Artinya blended learning itu kombinasi antara tatap muka dengan virtual learning. E-learning system atau yang nanti berkolaborasi dengan tradisional learning atau konvensional learning pada dasarnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang kebijakan. Yang kedua infrastruktur. Yang ketiga sistem aplikasi. Dan yang keempat adalah konten. Namun demikian kali ini kita akan membahas tentang konten saja. Dimana konten itu bisa dikembangkan sendiri atau menggunakan konten yang sudah ada atau sistemnya juga kolaborasi. Kalau kita mengembangkan sendiri berarti seperti ini ya saya membuat konten pembelajaran saya sendiri melalui video pembelajaran shooting, kemudian editing, upload, dan diberikan ke mahasiswa atau kesiswa. Nah, kalau menggunakan konten orang lain kita harus mencantumkan source-nya dari mana. Tentu dengan kredit source itu kita sudah pasti menghargai atau menilai bahwa konten pembelajaran tersebut pantas atau cocok dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang akan kita gunakan. Namun demikian bisa juga kolaborasi antar perguruan tinggi. Seperti yang saya gunakan saat ini sebagian besar file presentasi yang saya tampilkan adalah punyanya Dr. Cepi Riana dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Teknologi Pembelajaran atau di sana Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Kalau di UNJ namanya Teknologi Pendidikan Nah, kali ini kita akan menggunakan konten pembelajaran di mana konten pembelajaran itu kita kembangkan sendiri apa-apa saja yang harus dipersiapkan Persepsi e-learning saat ini ada dua hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini yang pertama itu adalah electronic-based dan yang kedua adalah web-based Pembelajaran mau online, blended, atau konvensional yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan konten pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Salah satu konten yang marak sekarang digunakan adalah video Video itu bisa kita gunakan video production kita produksi sendiri video menggunakan handphone menggunakan kamera dan komputer tentunya atau bisa juga kita menggunakan hypercontent konten video yang diambil dari penyedia video seperti YouTube sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dengan teknik embed ya di-embed it di masing-masing learning management system kita atau konten management system kita Konten pembelajaran itu terdiri dari tujuh jenis yang pertama teks, yang kedua presentasi, yang ketiga audio, yang keempat video, yang kelima animasi, yang keenam infografis, dan yang ketujuh hyperlink jika kita perhatikan lebih jauh bahwa ketujuh-tujuhnya sebenarnya adalah gabungan dari beberapa media pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya teks itu dari grafis kemudian teks dibuat poster, dibuat gambar, diberikan penjelasan jadinya info grafis file presentasi itu terdiri dari slide ya sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa gambar diam audio, media audio video bisa kita masukkan dalam kategori film ya animasi itu terdiri dari gambar-gambar grafis dan yang kemudian dijadikan kartun film strip dan bercerita ada ceritanya di situ nah yang benar-benar baru adalah hyperlink hyperlink sebenarnya bukan bagian dari media namun dia lebih kepada kecanggihan teknologi untuk mengakses konten pembelajaran yang akan kita sajikan oleh karena itu paling tidak minimum konten pembelajaran itu terdiri dari tujuh poin ini lalu bagaimana jika misalnya tidak ada salah satu atau salah duanya paling tidak kita memaksimalkan konten pembelajaran kita menjadi empat hal yang penting yang pertama itu harus adanya teks yang kedua itu harus adanya audio dan video dan yang ketiga infografis atau presentasi artinya paling tidak dua hal yang mungkin dapat dimaklumi jika kita tidak ingin semuanya atau ketujuh-tujuhnya kita buat atau kita tidak mampu untuk membuatnya karena untuk membuat konten pembelajaran yang terdiri dari tujuh jenis ini bukan suatu hal yang mudah terutama di animasi juga di video walaupun sekarang sudah banyak sekali kemudahan yang kita bisa akses yang berikutnya jenis atau format konten video yang bisa kita buat pertama bisa berupa monolog seperti ini ya monolog monolog seperti ini atau juga talk show small group atau teaching video ada contohnya di mata kuliah-mata kuliah saya sebelumnya di konten ini juga di channel ini juga terutama di evaluasi pembelajaran small group itu biasanya terdiri dari beberapa orang kemudian pengambilan gambarnya bisa satu persatu untuk masing-masing orang atau talk show seperti dialog atau yang sedang in saat ini podcast ya lalu bagaimana mekanisme produksi konten pembelajaran pada dasarnya memproduksi konten pembelajaran itu tidak ubahnya seperti kita merencanakan dan membuat pertemuan di kelas perbedaannya gak semua orang memang mahir atau lancar berbicara di depan kamera oleh karena itu kita butuh langkah-langkah agar konten pembelajaran atau video pembelajaran yang kita buat itu jauh lebih baik yang pertama adalah penentuan mata kuliah atau topik bahasan atau jika Anda calon guru di salah satu perguruan tinggi Anda bisa menentukan mata pelajaran mana yang akan Anda buat konten pembelajarannya yang berikutnya adalah pembuatan naskah atau skrip skrip ini bisa diambil dari rencana pembelajaran rencana pembelajaran pada dasarnya sudah memenuhi seluruh skrip yang akan kita buat namun seringkali guru tidak melengkapi rencana pembelajaran itu dengan skenario di dalamnya atau biasa kita sebut juga dengan sintaks pembelajaran ya atau di era-era 80-90 atau tahun 2000 awal biasa disebut dengan skenario pembelajaran nah sintaks pembelajaran ini teramat penting ketika kita mau membuat konten pembelajaran yang selanjutnya kita tentukan siapa yang akan tampil di depan kamera atau siapa talentnya kalau misalnya formatnya video pembelajaran seperti ini berarti hanya satu orang yang ada di frame di kamera maksimum dua orang jika itu bentuknya talk show atau dialog namun jika bentuknya adalah teaching video atau video pembelajaran maka akan lebih baik jika itu diterapkan di kelas yang sesungguhnya tentu dengan skenario dan skrip yang lebih mumpuni langkah selanjutnya adalah dilakukan shooting hal yang perlu diperhatikan dalam shooting ini adalah berjalannya naskah atau skrip sesuai dengan apa yang kita miliki atau yang kita kehendaki dan yang kedua adalah kesiapan alat pendukung baik itu kamera lampu perekam lainnya misalnya menggunakan handphone kemudian kartu memori Anda juga harus siap selanjutnya kita lakukan proses editing editing banyak software yang bisa digunakan salah satunya mungkin Premiere Pro dari Adobe atau bisa juga menggunakan Sony atau juga yang paling sederhana di handphone kinemaster misalnya dan yang terakhir adalah uploading uploading ini terkait dengan infrastruktur dan juga web learning yang kita miliki ya artinya balik lagi ke poin atas bahwa yang kita ingin buat adalah konten jadi kita hanya sampai pada editing dan konten tersebut benar-benar jadi oke demikianlah penjelasan dari saya tentang bagaimana menyusun atau mengembangkan konten pembelajaran di dalam media pembelajaran atau multimedia jika ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan Anda tulis di kolom komentar kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih